Terima kasih. 81.3 jadi drop. Kemudian ini juga merupakan harga terendah atau angka terendah dari forecast 83.5. Kemudian dari inflation expectation juga mengalami perubahan dari 3.1% menjadi 3.3% namun mempunyai efek yang tidak cukup signifikan terhadap harga. Namun dijadikan patokan juga untuk pergerakan lanjutan. Kemudian leading index dari suatu lembaga survei ternyata membawa pengaruh kecil ya turun yaitu dari 0.7% menjadi 0.3%. Di bawah forecast 0.6%. Secara kesimpulan yang terjadi di dolar sendiri masih mengalami kenaikan meskipun dalam keadaan ditutup di harga terendah di bawah harga tertingginya. Kemudian terjadi breakout yang menjadikan trend yang terjadi untuk minggu lalu masih dalam keadaan aguris. Apabila kita melihat dari pergerakan 3 minggu ke belakang juga terlihat pasar terus mengalami kenaikan. Dan tercatat di sini harga 2 minggu yang lalu 79.743 menjadi harga terendah selama bulan Mei, dari bulan Mei hingga bulan Juli. Terlihat juga harga terus menjauhi harga terendah 79.743. Kemudian target masih terlihat di 80.822. Sementara fundamental yang terjadi di pasar tenaga kerja masih cukup bagus. Membuat pengaruh dari keputusan-keputusan PEP juga masih dalam keadaan positif. Kita lihat untuk minggu ini. Ya, untuk minggu ini terlihat nanti pada hari Selasa besok jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Direncanakan akan keluar data tentang core CPI month-to-month. Dari 0,3 persen di forecastkan menurun menjadi 0,2 persen. Kemudian juga CPI month-to-month sendiri dari 0,4 persen menjadi 0,3 persen. Namun begitu inflasi total yang terlihat masih berada di dalam target, yaitu di kisaran 2 persen untuk USD. Yang nampaknya akan keluar terpengaruh nanti pada hari Selasa juga, yaitu existing home sales. Terbaca di sini meningkat. Kemarin data-data perumahan cukup buruk diumumkan, namun terlihat di sini dari beberapa analis mengindikasikan peningkatan dari sisi existing home sales dari 4,89 miliar menjadi 4,89 miliar. Kemudian data pada hari Kamis terlihat data mingguan jobless claim. Kita lihat performa yang cukup positif sebetulnya dari bulan lalu, performa yang negatif untuk data mingguan dari 302 ribu menjadi 310 ribu. Namun data besar untuk unemployment rate masih mendukung penguatan di pasar tenaga kerja, yaitu sekitar 6,1 persen. Kemudian manufacturing PMI hari Kamis juga akan direncanakan keluar, itu meningkat dari 57,3 menjadi 57,5. Kemudian new home sales yang terbaca di sini menurun sesuai dengan data kemarin sebelumnya di luar dari existing home sales sendiri. New home sales sendiri diperkirakan menurun dari 504 ribu menjadi 485 ribu. Kemudian ini pada hari Jumat sangat signifikan forecast dari beberapa analis dari 0% for durable goods order month to month diperkirakan 0,6%. Secara garis besar, seluruh data yang terbaca untuk mix ini terlihat terlihat mix data, namun apabila dilihat dari 4 durable goods order month to month sendiri dalam keadaan positif. Jadi data yang terlihat di sini berdasarkan fundamental dalam keadaan mix untuk EOS dollar. Kemudian dari Dolar Kanada, cukup menarik dilihat dari Dolar Kanada, pergerakan Dolar Kanada untuk minggu ini terlihat juga mencapai batas atas dari pergerakan 2 minggu yang lalu di kisaran 1,0337. Kemudian yang ini menjadikan dasar support yang terkuat dikarenakan harga dimulai dari pembukaan minggu lalu di harga tertinggi pada 2 minggu yang lalu. Kemudian pertengahan minggu hingga akhir minggu harga masih bercokol di area 1,0730-an. Kemudian terlihat di sini pergerakan harga mingguan dalam bentuk sideway. Trend yang terjadi dalam bentuk sideway. Kemudian juga secara medium terlihat sedikit penurunan pada harga penutupan dibanding dengan harga tertinggi minggu lalu. Kemudian pola yang terjadi secara teknikal juga terlihat membentuk simetrikal namun sudah terjadi breakout terhadap support di kisaran 1,0720-an. Kemudian pada hari Jumat kemarin telah keluar data untuk core CPI month-to-month yaitu 0,5% menjadi minus 0,1%. Terjadi perlambatan di inflasi core atau inflasi inti. Kemudian cukup positif terhadap data wholesale dari month-to-month juga penjualan grosir. Dari 1,4% menjadi 2,2% di atas forecast dan di atas bulan lalu. Kemudian consumer sentiment dari data-data pendahuluan dari Michigan juga terlihat lagging indikatornya dalam keadaan negatif. Dari 82,5% menjadi 81,3% di bawah forecast 83,5% maupun bulan lalu. Kemudian minggu ini dari Dolar Kanada ada satu hari yang mengeluarkan data pengumuman tentang fundamentalnya yaitu core retail sales yang diperkirakan akan mengalami penurunan dari 0,7% menjadi 0,2%. Nampaknya akan mendukung terus untuk kelemahan Dolar Kanada sementara ini. Kemudian dari Euro. Dari Euro sendiri kemarin data-datanya bagus dari data tenaga kerja. Namun dari data inflasi yang terlihat masih dalam ancaman deflasi. Kita memisilah beberapa minggu yang lalu meskipun isilah ini tidak dikeluarkan lagi. Namun terlihat inflasi yang terjadi belum menunjukkan data peningkat. Kemudian fundamental data yang terjadi. Yang kemarin dari beberapa negara Euro yang terlihat di sini. Ini 48,2 dari Prancis flash manufaktur PMI. Diumumkan, direncanakan. Sorry, sorry. Ini flash tanggal 24 Juli untuk Prancis. Haris keasa dari 48,2. Deforkest meningkat dan menjadi 48,2. Kemudian dari Jerman juga tanggal 20 Juli juga besok. Ya, 24 Juli, hari Kamis. Dari 48,2 di forecast yang cukup bagus menjadi 48,9. Beberapa data terhadap Euro dua hari dari hari Kamis dan hari Jumat mengindikasikan data yang cukup bagus. Kemudian yang menarik di Euro yang mungkin rekan-rekan tidak terlihat yaitu di Euro Swiss. Di sini batasan terhadap 1,2 yang menjadi wilayah tindakan dari negara Swiss terhadap nilai kuka terhadap Euro. Terlihat setiap menyentuh di angka 1,20-an terjadi kenaikan. Kemarin juga minggu lalu terjadi kenaikan pada saat harga menyentuh ke 1,21-an terhadap Sementara harga yang terjadi sekarang masih berada di atas kemarin, harga kemarin yaitu di angka 1,21-an terhadap 1,21-an terhadap Kemudian tren yang terjadi masih terus mengalami penurunan di Euro Swiss. Harga yang terjadi terekod harga terendam meningkat dari nilai tukar Euro terhadap Swiss. Saat ini harga di 1,21502 Meskipun terjadi kenaikan di harga terendah 1,21224 pada bulan Juni Begitu kita dapat memanfaatkan harga apabila menyentuh harga di 1,2120 atau bahkan ke 1,200 Kita dapat mengikuti tren atau mengikuti fundamental yaitu Swiss akan melaksanakan intervensi akan melaksanakan intervensi terhadap mata uang nilai tukar terhadap Euro Kemudian Jepenisian yang menarik di Jepenisian pada minggu lalu atau pada beberapa saat yang lalu bahkan pada 1 bulan terlihat di cat terlihat dolar riyan mengalami penurunan penurunan kita melihat di sini di scanning triangle sorry di scanning triangle yang terlihat juga cukup bagus support yang terbentuk juga cukup bagus di 100,810 kemudian harga tertinggi di 102,216 kemudian di 104,144 cukup jauh namun begitu membuat symmetrical triangle terjadi di dolar riyan di dalam descending triangle menjadikan indikasi bahwa penurunan di dolar riyan semakin kuat kemudian juga pada hari Kamis besok rencana untuk trade balance sendiri diumumkan melebihi dari bulan lalu yaitu minus 0,86 triliun riyan menjadi minus 1,11 triliun riyan kemudian dari core CPI rencana diumumkan juga pada hari Jumat dari 2,8% menjadi 2,7% jadi perlambatan sekitar 0,1% kemudian di ponseling minggu lalu terjadi penurunan ponseling di tengah-tengah fundamental yang cukup bagus secara jangka panjang namun dari sisi perumahan terjadi perumahan yang menyebabkan ponseling terus mengalami penurunan kemudian harga penutupan pada hari Jumat kemarin di 1,70845 yang merupakan harga persis di garis support yang terbentuk semenjak di harga garis support yang dibentuk sekitar bulan Juni hingga bulan Juli kemudian disini juga terjadi cross 2 support yang terbentuk yang saya gambarkan di garis merah warna tipis kemudian di garis merah warna tebal yang membentuk di satu titik pertemuan di satu titik yang mengindikasikan bahwa terjadi support yang sangat kuat disitu secara teknikal di kisaran 1,70559 sementara target terus membayangi ke 1,70334 sementara batasan resiko yang terlihat di 0,71330 untuk forecast fundamental ponseling sendiri disini banyak ada 4 hari 4 hari yang terlihat dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat terlihat yang sangat siktirkan nampaknya pada hari Rabu pengumuman terhadap food pengambilan keputusan dari pengambilan suara food dari purchase facility sendiri diperkirakan masih tetap sama yaitu di 375 billion ponseling kemudian juga bangun rate food juga masih tetap sama di kisaran 0,5% kemudian nanti juga pada hari Kamis akan diumumkan retail sales yang diperkirakan akan meningkat dari minus 0,5% menjadi 0,2% kemudian preliminary GDP quarter yang terlihat masih tetap sama di angka kisaran 0,8% sesuai dengan harga bulan lalu angka bulan lalu terhadap GDP quarter to quarter kemudian di AOC kita melihat di AOC trend sebetulnya masih dalam keadaan penurunan untuk minggu lalu juga sebetulnya masih dalam keadaan trend penurunan secara medium namun short term menunjukkan koreksi angka koreksi sebetulnya menanjak ke angka 0,94080 yang merupakan resisten yang terbentuk pada bulan Juli yaitu pada tanggal 8 kemudian pada awal Juli tanggal 1 di kisaran 0,95034 0,94554 proyeksi kedua angka ini sangat persis menyentuh keadaan harga pada minggu lalu terlihat disini sebetulnya resisten yang sangat kuat kisaran di 0,9136 tidak tersentuh kemudian harga masih berada di bawah harga kedua titik support tersebut kemudian pada hari selasa besok ada pidato dari benuh sentral dari Australia Stephen kemudian juga pada hari Rabu direncanakan akan keluar data terhadap CPI quarter to quarter dan trim min CPI quarter to quarter yang merupakan core CPI dari Australia diumumkan meningkat yaitu dari 0,5% menjadi 0,8% demikian Bersundari beberapa fundamental yang terjadi minggu lalu maupun direncanakan akan keluar terhadap minggu diumumkan padui kalau dari mata uang tadi kan dari euro saya akan meminta penjelasan mengenai euro sedikit ya kalau dari data-data minggu lalu kurang bagus untuk euro ya sementara itu juga dari berita fundamental juga cukup ini ya membuat euro lemah tapi forecast untuk minggu ini kan data-datanya diprediksi bagus ya kira-kira strategi yang bisa kita aplikasikan di euro bagaimana nih Pak langsung terhadap teknikal sepertinya saya menjawab saya sendiri sementara kalau lihat dari fundamental dari sisi inflasi masih mengkhawatir karena tidak ada pertumbuhan yang cukup berarti di sisi inflasi dan kalau dari vitali juga baru saja memangkas pertumbuhan nasionalnya ya Pak 0,2% langsung go technical ya oke Pak nah ini dia euro tadi untuk pergerakan euro dolar sendiri ya untuk pergerakan euro dolar sendiri pada tanggal 15 Juli kemarin terjadi breakout terhadap support yang cukup kuat yaitu di kisaran disini support yang terjadi itu sebetulnya bulan Juni beberapa kali tersentuh kemudian dia terjadi pullback kemudian report perhistori terhadap bulan Juli juga terlihat disini 1.35808 tersentuh pullback namun dipatahkan dengan kejadian support satu hari penuh di Tenggarai cukup kuat menyentuh harga support kemudian ditutup di harga di kisaran harga 1.35669 kemudian terjadi breakout lanjutan sesudah itu hingga menjadi harga rendah 1.34897 nah dari chart yang terlihat disini sangat kuat terlihat trend jangka panjang masih dalam keadaan penurunan euro kemudian telah terjadi beberapa kali support kemudian breakout indikasi pelemahan euro ini kemungkinan akan terus berlanjut secara teknikal kemudian saat ini secara medium term euro masih dalam keadaan koreksi 1.35308 apabila kita melihat dari maksimal koreksi berdasarkan Fibonacci terjadi pada mingguan sendiri maksimal terlihat disini yang sangat dekat yaitu di 61.8 ya 61.8 di kisaran 1.35472 kemudian target lanjutan di harga tengah untuk pergerakan minggu lalu terlihat di 1.35644 menjadi tujuan namun ini terlihat masih cukup jauh target kemudian kita juga secara realistis kita melihat secara fundamental pergerakan yang bagus di forecast euro apakah sanggup menyentuh harga di kisaran 1.35640 kita akan lihat secara jangka pendek yaitu secara harian pergerakan 1 jam dalam 1 hari namun terlihat di sini untuk sementara waktu pada harga pembukaan tadi pagi market masih tetap masih lesu meskipun terjadi open gap yang terjadi dibandingkan dengan harga penutupan pada hari jumat kemarin range yang terjadi hanya 67 pada pembukaan hingga hari ini kemudian kita masih menunggu resisen yang terdekat di sini 1.35340 itu untuk euro langsung terhadap US index terlihat juga masih dalam trend up untuk channel untuk channel kejadian untuk minggu lalu telah terjadi breakout untuk dollar index sendiri di kisaran 80.357 kemudian saat ini masih menunjukkan harga yang cukup tinggi di kisaran 80.501 dibandingkan dengan pembukaan minggu lalu yaitu Senin yang lalu yaitu di kisaran 80.199 kemudian terlihat di sini target untuk penurunan di dollar index sendiri yang merupakan harga support yang terbentuk di 80.352 nampaknya menjadi tujuan untuk sementara waktu kemudian kita melihat jangka pendeknya sendiri terlihat harga dollar index mengalami penurunan dibandingkan dengan harga penutupan pada hari jumat harga sekarang di kisaran 80.499 target penurunan kita ambil merupakan harga yang terjadi dua hari kebelakang yaitu pada hari kamis maupun hari jumat yang membentuk support yang kuat yaitu di 80.479 beberapa kali menyentuh ada empat kali menyentuh yaitu di 80.479 kemudian untuk counseling sendiri terlihat harga persis berada di support terlihat sekitar 16 jam untuk counseling harga berada di kisaran support yang terbentuk dari tanggal 24 Juni maupun harga higher low yang terjadi di tanggal 16 Juli terlihat juga harga masih cukup berada masih cukup berada di atas support di dalam kisaran support di dalam kisaran support dengan handle yang mengecil range yang terlihat juga masih cukup kecil yaitu di kisaran 35 pips yang terbaca untuk sementara waktu kemudian Australia Dollar Australia Dollar kita melihat untuk daily terlihat sendiri masih dalam range yang telah kita bentuk 2 minggu yang lalu masih berada dalam kisaran tersebut kemudian disini masih tetap sama range yang terjadi dalam bulan ini di kisaran 0.9484 hingga ke 0.93275 kemudian pergerakan mingguan yang terjadi untuk Australia sendiri Australia sendiri terlihat trend masih mengalami penurunan kemudian resistance yang terlihat disini dalam 4 jam dalam mingguan terlihat berada di bawah resistance masih berada di bawah resistance kemudian dolar yen terus mendekati dari support penguatan yang terhadap dolar nampaknya akan terus terjadi di kisaran 1.164 apabila kita melihat dari dolar yen kemudian dolar kanada dolar kanada terlihat untuk pergerakan mingguan telah menyebutkan tadi bahwa dolar kanada masih dalam keadaan range dalam keadaan side way demikian bu sender ya Pak Dwi tadi kalau misalkan untuk dolar Amerika secara fundamental datanya masih bulis karena sedikit dipengaruhi oleh data tapering tapi sebetulnya kalau dari fundamental atau perekonomian Amerika sendiri sebetulnya seperti apa Pak untuk pada saat ini ya tingkat inflasi cukup bagus sesuai dengan diperkirakan yaitu 2,1% dari 2% telah dipertahankan target inflasi juga sampai target kemudian dari unemployment yang terjadi juga masih cukup bagus yaitu di 6,1% dari sebelumnya kemudian yang mengkhawatirkan itu sebetulnya dari quarter ke quarter GDP terbaca disini minus 2,90% dan secara keseluruhan terlihat masih cukup hijau dari fundamental utama di Amerika Serikat fokus untuk pergerakan fokus untuk fundamental masih tetap terhadap pembacaan unemployment rate dan inflasi dua faktor itu menjadi fokus sehingga beberapa bahasan terhadap fundamental Amerika Serikat tidak lepas dari kedua pembicaraan tersebut namun di pembicaraan tersebut masih terlihat cukup bagus demikian Oke Pak sedikit dibahas mengenai emas Pak untuk komoditi emas ya karena tadi sebelum sempat dibahas ya oke pergerakan emas minggu lalu pergerakan emas minggu lalu berfluktuatif cukup signifikan disini terlihat sekitar 47 dolar 4.796 pips yang terlihat disini pergerakan telah terjadi penurunan ke angka 1291.26 persisnya di angka 1292.03 untuk emas pergerakan emas pada penutupan minggu lalu berada di angka tengah-tengah ya di harga tengah-tengah yaitu di harga 1310.62 terlihat secara teknikal emas kita membandingkan dengan bulan Juli tanggal 9 Juli dan tanggal 16 Juli yaitu harga pergerakan 2 mingguan ya harga 2 minggu yang lalu harga yang terjadi untuk saat ini masih berada di residen frame line yang terbentuk meskipun saat ini terjadi koreksi di angka 1310 ya kemudian yang terjadi secara sopen untuk emas masih berfluktuatif antara harga harga naik dan turun jadi kecentungan di emas sendiri masih terlihat meskipun terjadi kenaikan kemarin di angka di angka di 324.53 namun dipatahkan untuk pada hari jumat kemarin di harga terendahnya pada hari jumat kemarin menyentuh di angka 1309.27 dan pergerakan yang terjadi untuk harga mingguan sendiri kecentungan emas terlihat meskipun terjadi kenaikan namun trend masih dalam keadaan turun kesimpulan yang terjadi di emas sendiri terbaca untuk cat 4 jam yang merupakan refleksi atau pembacaan dari mingguan sendiri trend masih dalam keadaan penurunan di emas harga penurunan di 1304.50 di 1304.50 kemudian ini merupakan support kuat terbaca di sini terlihat dengan jelas saya buat untuk ini dia garisnya support kuat bulan juni tanggal 24 kemudian pada minggu lalu sangat kuat sekali telah tersentuh beberapa kali 1 2 3 3 dan 4 kali tersebut di harga ini yang menjadikan target utama untuk penurunan lebih lanjut di emas yaitu di 1305.02 demikian musuh tadi mengenai emas iya pak ada lagi mungkin pak yang ingin ditambahkan saya kira cukup sekian jam telah menunjukkan jam 9.20 oke iya terima kasih Pak Dwi atas informasinya untuk tadi yang disampaikan mengenai data-data minggu ini diprediksi datanya mix ya dan beberapa data yang impeknya cukup besar juga banyak yang keluar untuk minggu ini oke saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang sudah mengirimkan pertanyaan maupun masukkan semua informasi yang disajikan pada morning briefing hari ini tidak ditujukan sebagai sarana pengambilan keputusan namun demikian kami berusaha menyajikan informasi terkini dan aktual semoga informasi yang disajikan di morning briefing hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua selamat pagi dan selamat beraktifitas selamat pagi selamat pagi